DPRD Provinsi Banten menerima kunjungan dari Komisi 1 DPRD Riau selasa 16 Mei 2023. Kedatangan rombongan Komisi 1 DPRD Riau yang dimimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Edy A. Muhammad Yatim, disambut oleh Ketua Komisi 3 Haji Muhammad Faizal, Kabak Hukum, dan Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Haji Furkon beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau Edy A. Muhammad Yatim menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja ini yaitu untuk sharing informasi mengenai mekanisme penunjukkan penjabat gubernur yang berlaku di Provinsi Banten. Sebagai informasi, bahwa masa jabatan gubernur Provinsi Riau akan berakhir pada ujung tahun 2023. Dengan demikian, kekosongan jabatan gubernur definitif akan diisi oleh seorang penjabat gubernur. Sehingga dalam hal ini, Komisi 1 DPRD Riau melaksanakan kunjungan ke Provinsi Banten yang saat ini juga dipimpin oleh penjabat gubernur untuk membahas dan saling bertukar informasi mengenai mekanisme penunjukkan penjabat gubernur. Sementara itu, menanggapi maksud dan tujuan yang disampaikan oleh DPRD Riau, Haji Furkon menyampaikan bahwa penetapan penjabat gubernur diputuskan langsung oleh Presiden berdasarkan serangkaian proses diantaranya adalah pengusulan nama-nama yang diberikan oleh DPRD atas hasil rapat pimpinan dan pendapat dari tokoh masyarakat. Menutup kunjungan, DPRD Banten berharap hasil dari kunker ini bisa bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh DPRD Riau. Tim Liputan Banten Parlemen TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.